Baru saja terungkap kalau ada adegan yang dihapuskan dari film terlari sepanjang sejarah Avengers Endgame. Sempat ada versi Extended-nya yang ditayangkan di bioskop, namun ternyata tidak semua deleted scenenya ada di film tersebut. Adegan yang terhapuskan itu terungkap melalui aplikasi layanan streaming Disney, Disney+. Banyak penggemar yang kaget saat mereka melihat ada adegan di mana Tony Stark bertemu dengan putrinya Morgan yang sudah beranjak dewasa. Adegan yang berdurasi selama 2 menit itu bisa ditonton bersama dengan komentar dari sutradara Anthony dan Joe Russo. Adegan yang dihapuskan tersebut terjadi setelah Iron Man mencetikan jarinya. Ceritanya ia sempat bertransportasi menuju tempat misterius dan kebingungan sebelum akhirnya mendengar suara yang memanggil namanya. Saat berbalik, ia pun melihat seorang gadis cantik yang langsung dikenalinya sebagai sang putri Morgan yang telah beranjak dewasa. Karakter Morgan dewasa ini diperankan oleh Catherine Langford. Yang namanya memang masuk ke dalam daftar pemain Avengers, tapi sama sekali tidak muncul di film dan bikin penasaran. Dalam sisi komentar, sutradara Russo Brothers menjelaskan kenapa ada adegan tersebut. Mereka mengirim Tony ke sana agar sang Iron Man bisa menyelesaikan yang belum selesai dalam hidupnya dan berdamai dengan keputusannya dalam mengorbankan jiwanya. Ia bisa bertemu dengan versi dewasa dari sang putri karena kekuatan batu Infinity yang tak terbatas. Gimana smart viewers, apakah sekarang masih penasaran dengan nasib sang Iron Man dan Morgan anaknya? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.